Oke, jadi halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gimana Boboiboy Galaxy Windara Episode 5 yang penuh action, seru, dan juga mengerikan di akhirnya? Dan yaudah, kita langsung saya review beberapa hal yang menarik pada Boboiboy Galaxy Windara Episode 5 Kesatria Windara. Oke, Boboiboy Galaxy Windara Episode 5 Kesatria Windara. Di episode ini, kita diberikan banyak sekali action yang seru, kemudian pertarungan yang seru, kemudian lucu-lucu yang seru, dan juga mengerikan di akhirnya. Dan episode ini lumayan menyenangkan dan sangat seru sekali untuk ditonton. Ya, meskipun adalah beberapa orang yang tidak suka karena pertarungannya nggak serius, nggak kayak di komik. Ya, memang lagi-lagi harus diingatkan kalau versi animasi dan juga versi komik itu memiliki target pasar yang berbeda. Terus apa hubungannya, Bang? Ya, karena target pasar yang berbeda, jadi Monsta harus menyesuaikan pengadaptasian dan juga penceritaan untuk versi komik dan juga versi animasi ini ya. Kalau versi komik itu target pasarnya adalah remaja, sedangkan versi animasi ini target pasarnya adalah anak-anak. Jadi ya wajar kalau memang penceritaannya atau mungkin keseriusannya pun juga berbeda. Jadi kalau kalian nggak suka sama versi animasi ini, yaudah nggak apa-apa. Ada komik kok, silahkan dibaca dengan gratis ada di webtoon. Dan untuk saya pribadi, ya memang episode 5 ini sangat memuaskan dan juga banyak detail-detail yang mungkin kita bisa bahas di sini. Dimana pada episode 5 kali ini dibuka dengan aksi kejar-kejaran dari Yaya dan Ying yang mengumudikan kapal angkasa para Kelkatoa dan dikejar ya. Karena mereka udah ketahuan. Dan Gopal, Frank itu ya memang dia masih di luar karena Yaya dan Ying ini tidak tahu caranya membuka pintu masuk ya. Jadi terpaksalah Feng dan Gopal harus menahan angin dan juga kejar-kejaran ini. Karena manuver dari Yaya dan Ying ini belum melulus ujian dari Feng ya. Jadi Gopal dan Feng ini terima nasib aja ya kalau memang harus begitu. Dan setelah berhasil mengalahkan pasukan Kelkatoa, kita lanjut ke bagian Boboiboy dan juga Maripos. Ya, di sini Maripos awalnya ingin menyadarkan General Karumbang ya. Tapi karena masih percobaan pertama jadi gagah. Dan ya, saat General Karumbang ini ingin menghabisi Boboiboy, datanglah kawan-kawannya untuk memakaikan armor Kesatria Windara untuk Boboiboy. Ya, jadi di sini Boboiboy saat menggunakan armor Kesatria Windaranya itu sebenarnya mirip kayak bapaknya, ya, Mechamato. Atau mungkin kayak Iron Man bisa dibilang kayak gitu. Karena ya memang inspirasinya dari situ. Jadi keren aja saat Boboiboy dipakaikan armor Kesatria Windara menggunakan tangan bayang dari si Feng ini. Jadi kelihatan kayak, oh, suitnya tuh datang ke Boboiboy. Ya, gitu. Dan adegan ini bisa dibilang seru banget. Dan ya, kita bahas juga nih satu-satu armor Kesatria Windara yang dipakai oleh Boboiboy dan juga kawan-kawannya. Untuk Boboiboy, dia mendapatkan armor Kesatria dari Kesatria Semut. Kalau untuk Yaya, dia mendapatkan armor Kesatria Kumbang. Kalau untuk Ying, dia mendapatkan armor Kesatria Lebah. Dan terakhir untuk Gopal dan Feng, mereka mendapatkan armor Kesatria dari Kumbang Badak ya. Sama kayak rasanya mungkin kayak General Karumbang bisa dibilang begitu. Nah, disini mungkin kalian ada yang nanya. Kemana armor Kesatria Windara satu lagi? Kan kata Tok Liam itu ada lima pasang. Kenapa cuma ada empat pasang yang dipakai oleh Boboiboy dan kawan-kawannya? Gopal dan Feng itu satu pasang. Jadi, satu pasangnya lagi, kalian sudah tahu ya. Kalau kalian nonton episode 4, ya betul sekali yang satunya lagi sudah dibawa kabur oleh Adudu. Jadi, kita bakal melihat Adudu menggunakan armor Kesatria Windara pada arc selanjutnya. Yaitu pada Boboiboy Galaxy Dui Fusion atau pada arc Boboiboy Gentar. Ya, dan akhirnya disini pecah pertarungan antara Boboiboy dan kawan-kawannya yang sudah mendapatkan armor Kesatria Windara melawan para pasukan dari si Reramos ini ya. Jadi, sama seperti di versi komiknya, yaitu Reramos menggunakan Lampu Bot atau dalam versi animasi ini disebutnya adalah Lampu Bot. Untuk mengendalikan atau memerintah seluruh pasukan Kalkatoa agar melawan pasukan Boboiboy dan kawan-kawannya yang sudah dilengkapi oleh armor Kesatria Windara. Mungkin disini ada yang nanya, bedanya Lampu Bot sama Lampu Bot itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Bedanya cuma dalam versi bahasa aja ya. Kalau Lampu Bot itu kan versi bahasa Inggris, tapi kalau Lampu Bot itu versi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia-nya lah ya. Jadi, ya cuma beda bahasa aja. Untuk penamaan sih sama aja, cuma beda bahasa aja kok. Mau panggilnya Lampu Bot kah atau Lampu Bot kah? Sama aja. Kuasanya pun juga sama aja. Yaitu untuk mencuci otak para pasukan Kalkatoa atau pasukan bawahan dari si Reramos ini. Agar tunduk atau mematuhi seluruh perintah dari si Reramos itu sendiri. Dan di episode kali ini terungkap lah kalau yang ada itu cuma ada 4 general saja. Yaitu ada general Muskida, general Karumbang, general Sibela, dan yang terakhir yang masih hidup ada general Chikala yang ternyata selamat dari-jari jangkrik goreng. Atau mungkin sudah disembuhkan ya. Dan khusus untuk general Muskida, apakah general Muskida masih di nerf? Sebenarnya mungkin nerf itu kurang ya, kurang tepat. Melainkan bukan di nerf, yaitu dihilangkan kuasanya. Jadi peranan dari general Muskida ini jadi tangan kanan atau jadi orang kepercayaan si Reramos. Mungkin bisa dibilang dia kayak Reramos yang dulu. Yang mana dia kayak jadi penasehat untuk si Reramos atau tangan kanan biasanya lah ya. Yang memang mungkin tidak punya kekuatan pun juga tidak masalah gitu kan ya. Jadi untuk general Muskida, dia tidak di nerf tapi dihilangkan kuasanya. Dan juga diganti perannya dalam Boboiboy Galaxy Windara versi animasi ini. Dan bagi kalian yang nanya, kemana General Vespira? Ya, General Vespira ternyata tidak dimunculkan atau tidak dihadirkan dalam Boboiboy Galaxy Windara versi animasi ini. Yang mana kalau dalam komik ya, General Vespira sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat lah ya. Dia dikalahin juga biasa lah ya. Jadi perannya tidak terlalu banyak jadi tidak perlu dipusingkan lah ya kalau dia bakal hadir atau tidak ya. Jadi disini setelah Boboiboy dan kawan-kawannya yang sudah mendapatkan armor ke Satria Windara berhasil menumbangkan para pasukan general berempat satu persatu. Mulai dari General Cikala yang gampang banget dikalahin lagi. Kasian banget General Cikala. Udah jadi jatrik goreng, eh sekarang dilempar keluar begitu aja dari Istana Kupuri. Kemudian selanjutnya ada General Cikala yang dikombo Y&Y yang sudah menggunakan armor ke Satria Windara. Jadi lebih tangguh dan bisa lebih. Dan akhirnya General Cikala ditendang keluar juga dari Istana Kupuri. Dan yang terakhir menggunakan kombo dari Gopal dan Feng ditambah dengan ketapel Gopal dan Feng. Akhirnya mereka berhasil menumbangkan General Karumbang. Dan yang terakhir diselesaikan oleh Maripos yang mana langsung saya disingkirkanlah itu lalat dari Istana Kupuri. Dan ya selamat jalan lalat oke. Dan itulah setelah mereka mengalahkan 4 General dari Ramos dan juga para pasukan Kalakatoa. Disini saya ingin juga membahas mengenai kuasa dari Lampu Bot ini ya. Kalau dalam versi komiknya itu disebutnya dengan nama Tongka Cokmar Cahaya. Ya bisa dibilang itu adalah nama versi kerennya lah ya. Tapi kalau dalam versi animasi hanya disebutkan sebagai Lampu Bot saja. Jadi kekuatan dari Lampu Bot atau Lampu Bot ini adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kalau Lampu Bot kekuatannya adalah untuk mengendalikan pikiran atau bisa dibilang adalah mencuci otak para bawahan si Ramos ini. Agar bisa tunduk kepada si Ramos itu sendiri. Bisa kita lihat setelah Lampu Bot ini dikeluarkan dari Istana Kupuri. General Karumbang akhirnya sadar setelah dia selama ini sudah dikendalikan oleh Ramos menggunakan kuasa dari Lampu Bot ini. Sama juga kayak Kuputri yang dia sempat dikendalikan juga oleh kuasa dari Lampu Bot. Tapi akhirnya setelah Lampu Bot ini berhasil disingkirkan Kuputri akhirnya sadar kembali. Jadi untuk Kuputri disini tujuan dari Ramos itu adalah untuk mendapatkan Kuputri. Dan mengendalikannya menggunakan kuasa dari Lampu Bot. Dan bisa mengendalikan kuasa telepati milik dari Kuputri. Untuk memerintah warga-warga Windara menjadi bawahannya dari si Ramos ini. Ya, jadi untuk Kuputri dia tidak hanya memiliki kuasa elemental beliung. Melainkan dia memiliki banyak kuasa lagi. Seperti kuasa penyembuhan, kuasa telepati yang sudah diperlihatkan dalam Boboiboy Galaxy Windara ini. Dan yang terakhir yaitu power sphera baru yang namanya adalah Kukun Bot. Yang mana untuk kuasa dari Kukun Bot itu sendiri adalah mengevolusikan karakter menjadi sesuatu yang mengerikan. Bisa dibilang monster yang mengerikan. Kayak si Ramos ini. Pertama dia dijadiin kepompong. Kemudian dia keluar dari kepompong menjadi sebuah laba-laba yang bersayap. Yes, jadi Ramos telah menjadi final boss untuk Boboiboy Galaxy Windara versi animasi ini. Jadi tidak ada kalantular. Dan Ramos sendirilah yang menjadi kalantular itu sendiri. Menggunakan kuasa dari Kukun Bot ini. Dan kalau kuasa Kukun Bot itu kayak apa? Kita akan tunggu dulu di Boboiboy Galaxy Windara episode 6 yang akan datang. Jadi untuk keseluruhan episode 5 kali ini seru, asik, dan juga ngeri di akhir. Yang mana seru di bagian pertempuran dan juga lucu-lucunya juga seru. Dan ngerinya di akhir saat Ramos yang menjadi final boss ini menjadi makhluk yang apalah. Jadi ya Ramos ini menjadi makhluk yang mengerikan. Pantas dalam trailer itu mereka terkejut saat melihat wujud dari si Ramos yang mengerikan ini. Jadi kita tunggu aja untuk Ramos aksinya di episode 6 yang akan datang. Dan untuk episode 5 kali ini saya akan kasih rating untuk saya pribadi adalah 9 dari 10. Karena seru banget dalam episode 5 kali ini. Jadi ya segitu aja untuk review dari Boboiboy Galaxy Windara episode 5. Dan kita akan ketemu lagi di episode 6 atau teori untuk episode 6 yang akan datang. Bye-bye.